Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang catur paramita. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat memahami ajaran catur paramita, siswa dapat mengenal bagian-bagian catur paramita, siswa dapat menjelaskan arti bagian-bagian catur paramita. Untuk mengetahui pengertian catur paramita, sebelum ke pengertian catur paramita, mari simak video pembelajaran berikut ini. Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan sempurna, karena hanya manusia yang diberikan karunia tri permana, yaitu sabda, suara, bayu, tenaga, dan hidup, pikiran. Maka dengan demikian, hidup dan pikiran manusia dapat dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang salah dan mana yang benar. Catur paramita dapat dibedakan menjadi dua kata, yaitu catur yang artinya empat, paramita artinya perbuatan berbudi lukur, catur paramita artinya empat sikap berbudi lukur. Bagian-bagian catur paramita, yang pertama Maitri, yang kedua Karuna, yang ketiga Mudita, yang keempat Kupiksa. Pengertian dari bagian-bagian catur paramita, Maitri berasal dari kata mitra yang artinya kawan atau teman, sahabat yang tulus dengan sesama dan alam semesta. Karuna, berarti cinta kasih, yaitu perasaan luas kasihan kepada semua makhluk yang menderita. Yang ketiga, ada mudita artinya gembira. Sifat mudita adalah sifat gembira, bersimpati atau turut, perasaan kebaikan maupun kesusahan orang lain. Kupiksa, artinya toleransi serta tidak mencampuri urusan orang lain. Demikian pembelajaran hari ini. Dengan anak-anak menonton video pembelajaran tentang catur paramita, anak-anak bisa memahami dan mengerti tentang.